Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Pedisker Malang Channel yang saya memberikan edukasi-edukasi kesehatan khususnya perawatan luka oke pada kesempatan kali ini ya teman-teman kita akan membahas tentang kalus atau kapalan ya nah mungkin teman-teman belum agak asing ya dengan apa itu kapalan sebenarnya ya nah sebenarnya kapalan ini adalah kulit yang menebal dan mengeras ya pada umumnya biasanya sering terjadi pada bagian jari-jari tangan telapak dan jari-jari kaki ya nah penyebabnya apa ya penyebabnya sendiri yaitu karena adanya tekanan atau gesekan yang berlebihan dan berulang pada satu area tertentu kemudian sehingga terjadilah untuk kapalan nah seperti itu nah kali ini kita merawat pasien dengan luka kapalan ya pertama yang kita lakukan yaitu harus menipiskan kapalannya ya dengan menggunakan misturi atau mesh atau pisau steril seperti pada video kali ini ya dan penangannya ya ini penipisannya harus hati-hati dan jangan sampai menimbulkan trauma atau bleeding atau darahan pada luka pasien oke kita tipiskan pelan-pelan ya usahakan jangan sampai menimbulkan trauma kemudian di ini ya di raba dilihat mana yang bagian tebal baru kita tipiskan nah disini kita menggunakan antimikrobial yaitu iodosopoder untuk mengatasi infeksi pada lukanya oke setelah ditaburkan baru kita gunakan salep metofazin untuk membantu menumbuhkan jaringan baru atau memberikan autolisis pada luka tersebut ya oke kemudian kita setelah iodosop ditaburkan baru kita oleskan menggunakan salep metofazin oke 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 dioleskan secara merata ya sesuai dengan kondisi luka dan luas lukanya dan usahakan bagian sekitar luka juga dioleskan ya nah bentuk kalur seperti ini ya jadi memang menebal dan bentuknya warnanya kuning agak kuning kecoklatan seperti itu nah setelah itu baru kita gunakan foam ya untuk mengurangi tekanan juga dan membantu menyerap cairan jika luka tersebut ada cairan atau exudat kemudian kita fiksasi ya disini kita menggunakan plaster dari unicell ya dari produk unicell ini sangat bagus sekali ya daya rekatnya tinggi kemudian kita gunakan kasa steril yang lumayan tebal untuk mengurangi tekanan atau gesekan pada bagian luka kalus tersebut nah baru kita fiksasi dengan menggunakan kasa gulung misalkan rapi agar tidak terkontaminasi dengan udara luar nah buat teman-teman ya ini salah satu penanganannya ya nah ini ini adalah salah protasel ya produk dari unicell kita yang merupakan plaster ya yang sangat rekatnya dengan bagus sekali ya oke jadi itu adalah salah satu penanganannya selain itu untuk menangani kalus ini usahakan teman-teman menggunakan alas kaki yang empuk yang tebal yang nyaman dan tidak sempit agar tidak terjadi kapalan ya itu mungkin ya mungkin itu saja semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe komen dan like dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami pastinya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di video selanjutnya halo sobat pedis kermalang bagaimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman nah kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik pastinya apa sih kira-kira informasinya informasinya ini adalah seputar mengenai WMC nah teman-teman ada yang tau gak nih WMC itu apa WMC merupakan suatu one management camp yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh pedis kermalang dengan tujuan untuk melatih skill keperawatan dari teman-teman untuk merawat luka nah selain itu juga teman-teman nantinya akan berkesempatan untuk belajar mengenai bagaimana sih cara memimpin suatu praktik mandiri keperawatan dalam manajemennya nah selain itu juga nanti teman-teman dapat berkesempatan untuk bergabung magang di pedis kermalang selama satu hingga dua minggu ke depan wah pasti seru sekali ya oke teman-teman ada yang masih bingung mungkin ya dari WMC itu seperti apa kegiatannya akan ngapain aja kiranya nah nanti teman-teman bisa hubungi admin di bawah ini untuk informasi selengkapnya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman terima kasih sudah menonton channel ini kami doakan setelah menonton channel ini Anda semua akan diberi kesehatan yang lebih baik lagi amin nyarobal alamin jangan lupa komen like and subscribe untuk informasi menarik lainnya semangat dan dedikasi kami untuk Anda selamat menikmati